Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman guys guys semua gimana kabarnya semoga sehat selalu Oke kali ini ada sebuah HP nih ya mereknya strawberry jadi ini nemu sih ya ini HP rosok di gudang udah lama sekitar setahunan ya setahunan di gudang jadi ini ceritanya punya Simba nih dulu mati saya enggak sempet enggak sempet cek ya jadi kali ini kita akan mencoba membuat tutorialnya atau kita cek ya Oke merknya strawberry ya jadi mungkin maksudnya apa ya kalau bisa merk berin merk strawberry ini ya mungkin karena mungkin pengen nyanyi Apple ya nggak tahu lah ya jadi yang setelah sini merknya strawberry ya Oke ini kondisinya mati total teman-teman ya Hai kondisinya mati total ya tinggal nyala sama sekali kemudian kalau kita test juga Hai enggak ada respon ya semalam juga saya coba saya panjir ya saya enggak cas beberapa jam juga enggak ada respon ya Oke pertama-tama kita cek dulu baterainya teman-teman ya baterainya juga masih ori nih strawberry Oke untuk selainnya kita cek dulu tegangannya karena kita mungkin ini dan kemungkinannya sudah drop ya karena sudah lama sekali oke kita colok yang plus merah ya ke kutub plus yang negatif hitam ya ini sama sekali tidak ada teman-teman ya saya sama sekali tidak ada tegangannya jadi kemudian coba kita cek nih ya eh konektor baterainya disini konsulat apa enggak ya Hai disini ya Hai mimpas berarti ini ya mudah-mudahan nggak konsulat ya ya normal teman-teman ya Hai Oke 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 Selanjutnya coba kita pakai power supply sendiri ya power supply bisa apa enggak nyala pakai ketahuan nanti abangnya yang rusak ya teman-teman kan sebenarnya saya sebab jarang ya perbaiki HP ini untuk kebanyakan sekarang kan TV ya Hai cuma ini Hai daripada Hai menu-menu in gudangnya Oke kita coba pakai power supply dulu ya untuk minyak yang ini berarti negatif sama positif hai 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 pakai 4 volt kembali hai 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 coba kita Nyalakan Alhamdulillah masih nyala teman-teman artinya ini cuma drop baterainya ya tapi biasanya drop baterai itu enggak tahu kenapa ya bisa jadi karena memang karena yang memakai orangtua ya karena memang telat pengisinya ya dan bisa jadi karena rusak chargernya biasanya begitu nanti kita coba cek atau kita tes chargernya ya masih normal teman-teman coba suaranya mati oke masih kelihatan masih normal ya sekarang kita suntik aja ya baterainya teman-teman nah ini saya suntik pakai tegangan tegangan sekitar enam eh empat atau lima pol lah ya tegangan kejut atau disuntik dulu ya teman-teman nah 5 volt ya oke ini ya jangan lama-lama ya sebentar saja teman-teman saya kira sudah cukup ya coba kita ukur nah ini sudah ada 3,4 volt ya jadi harusnya bisa di cas ini kalau kalau casenya normal ya untuk chargernya sekarang kita coba ya Bismillah mudah-mudahan normal nggak ada masalah di plug-innya Alhamdulillah nyala guys artinya ini cuma telat aja ya cuma telat ngecasnya jadi cuma kita sudah suntik aja jadi masih bisa oke ya kita tunggu kita cas dulu paling sekitar 15 atau 30 menit ya biar terisi dulu nanti kita coba lagi jangan lupa like comment and screencap oke teman-teman saya kira sudah cukup ya mungkin cuma lima minit saja kita sambil ngecas kita coba-coba ya teman-teman jadi untuk ini adalah seri stroberia SD 22 ya nggak nyala sudah ini memang kalau kita lihat mirip Nokia ya teman-teman Nokia 105 ya ya mungkin pas di apa saat viral-viralnya itu ya mungkin muncul ini ya dan ini lumayan suaranya ya lumayan kenceng teman-teman jadi ya lho kita coba ya suaranya Hai untuk orang-orang tua ya mungkin cocok ya oke oke kita coba oke masih suaranya masih lumayan ya teman-teman cuma ininya cuma dua ya titiknya cuma tiga nih oke yang penting sudah nyala kita kira normal ya teman-teman cuma ini mungkin udah lama ya karena sudah sekitar setahunan jadi mungkin simnya sudah tidak tidak atau sudah mati ya sudah nggak pernah di oke kita coba kameranya oke masih normal kamera oke teman-teman tombol-tombolnya juga masih oke ya oke saya kira demikian yang jadi lumayan teman-teman merknya strawberry ya emang ini dibuat di Indonesia nih di ST22 sudah mati ini Indonesia ya teman-teman mungkin teman-teman bisa kalau mau buat HP bisa kasih merk lagi ya rambutan malah apa ya ya suka-suka yang bikin ya kalau merknya oke ya demikian teman-teman saya kira sudah normal cukup sekian dulu ya tutorial kali ini semoga bermanfaat jadi pelajaran yang bisa diambil adalah sebelum kita masukkan ke bengkel ya sebaiknya kalau HP mati ya kita pastikan dulu ya mungkin baterainya atau apanya ya kita konektornya atau mungkin casnya ya kita pastikan dulu itu normal apa nggak kalau baterai gosong ya otomatis mati ya nggak mau hidup dan yang perlu di di perhatikan ya adalah untuk HP HP ya kayak model kayak gini ya model rica sejak gini ya sebaiknya untuk baterainya ya jangan sampai bener-bener kosong ya karena kalau telat ya itu tadi nggak bisa dinyalakan ya harus disuntik itu tadi ya teman-teman ya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih